Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Hafna Ilmi Muhala Saya berasal dari Pondok Pesaret Tafidul Quran, Safi Natul Huda Yang insya Allah akan menyampaikan sebuah tausia singkat yang bertema Rasulullah Suri Tauladan dan Idolaku Jangan lupa kalian like dan subscribe channel LDPCNU Kabupaten Kediri Oficial Semoga berkah, amin 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 ya rabbal alamin Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahil malikil haqil mubin Alladhi habana bil imani wal yakin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Khatamil anbiya wal mursalin Wa ala alihi tajibin Wa ashabil akhiari ajima'in Huwaman tabi'um bi ahsanin ila yawmiddin A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahir rahmanir rahim Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Uswatun hasanatun limankana yarjullaha Wal yawmal akhir Wal yawmal akhir Wal yawmal akhir Wadhakarallaha kathira Sadaqallahul azim Amma ba'du Dewan juri yang terhormat Dan insyaallah dimuliakan Allah Hadirin dan sahabat-sahabat dais perjuangan yang luar biasa Setiap tahun Di bulan Rabiul awal Tepatnya pada tanggal 12 Teman-teman pasti ingat Peristiwa besar apa yang terjadi ketika itu Ya benar Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Banyak hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil Untuk dijadikan pedoman pada kehidupan kita sekarang Dan masa yang akan datang Oleh karena itu pada kesempatan ini Perkenankan saya menyampaikan sebuah ura yang singkat Yang bertemakan Rasulullah suri tauladan dan idolaku Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Azab ayat 21 Dan telah saya baca pada mukaddimah di atas yang artinya Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu Yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat Dan dia banyak menyebut Allah Al-Hafid ibn Kathir rahimahullah berkata Ayat ini adalah pokok yang agung tentang meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dalam berbagai perkataan, perbuatan dan perilakunya Nah teman-teman demikian juga kita sebagai surah pelajar dan pencari ilmi Kita harus menanamkan akhlakul karimah seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dalam hal apapun Cara untuk mengajarkan akhlakul karimah ini adalah dengan pembiasaan Ya, pembiasaan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan Rasulullah seperti Selalu berdoa ketika akan makan, mengenakan baju, sepatu dan lain sebagainya Bersikap sopan dan santun, bertutur lemah lembut, tidak mudah marah, juga mengenalkan batas Allah Hadirin yang dirahmati Allah Alhamdulillah, sejak kecil kita berada dalam kondisi lingkungan keluarga Tempat belajar dan tempat bermain yang islami Contohnya, setiap sore kita pergi mengaji ke TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran Di rumah, musikosida dan lagu religi cinta Rasul selalu diperdengarkan oleh abah umi kita Ternyata, mengidolakan Rasul itu tidak hanya sekedar diungkapkan Tetapi, juga dipraktekan dengan sikap dan perbuatan yang mencontoh Rasul Karena, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Untuk menguatkan fondasi keislaman kita Dan menyipurnakan keimanan kita kepada Allah s.w.t Anjuran duliau dalam sabdanya Bismillahirrahmanirrahim Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada Ikutilah setelah kejelekan dengan kebaikan Nisaya kebaikan itu akan menghapusnya Dan pergaulilah masyarakat dengan akhlak yang baik Hadis Raya Tirmizi, hadis Arbaim ke-18 Ada sebuah riwayat yang menceritakan tentang kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hadirin, rahimah kumullah Pada suatu masa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar as-Siddiq Melaksanakan hijrah ke Madinah Kau musrikan mengadakan sayembara akan memberikan hadiah 100 ekor untah Pada siapa saja yang bisa membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lalu, Suraka bin Malik bin Juwaham mendengar berita tersebut Langsung berlari kencang mengejar Rasulullah Tetapi, di tengah perjalanan Suraka dan kudanya terjatuh Bangkit lagi Jatuh di pasir, berdiri lagi sampai tiga kali Dan akhirnya, Suraka dan kudanya tidak bisa berdiri dari lubang pasir tersebut Lalu, Suraka meminta tolong Singkat cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menolong Dan memaafkan Suraka yang sudah berniat membunuh Rasulullah Dari cerita tersebut, tergambar dengan jelas Bagaimana mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pemaaf Allah mas'ali'ala Muhammad Allah mas'ali'ala Muhammad Dewan juri dan hadirin yang dirahmati Allah Akhirnya, dapat saya simpulkan Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Adalah tokoh dan idola yang luar biasa agungnya Beliau memberi himmah dan pengalaman berharga bagi kita semua dalam segala hal Semuanya bertujuan agar kita siap luhir batin Menjadi generasi Islam yang mampu mengambang tanggung jawab luhur Dan mengangkat tinggi panji Islam di kalangan manapun Mari bersama Kiai dan teman-teman santri Kita cari prestasi duniawi dan ukrawi Meski masih di tengah masa pandemi ini Yuk Bismillah, tebarkan kebaikan, akhlak terpuji Dan jadikan sifat Rasulullah sebagai suri taulah Dan dalam segala sisi kehidupan Amin, amin, amin Ya Rabbal Alamin Agar lebih berkah Mari kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim Tampak not Grenada Al-Fatihah Al-Fatihah Murtadah Al-Fatihah Al- acronym Al-Fatihah selamat menikmati terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh